Dalam rangka HUD ke-76 Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Kartika Asih melaksanakan Bakti Kesehatan Polri dengan menggelar operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bagi masyarakat umum secara gratis di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung, Senin Pagi. Peltai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Dr. Leoni Wijaya mengatakan sebanyak 29 orang pasien mulai dari anak-anak hingga dewasa mendapatkan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. Sebelum melaksanakan proses operasi, para pasien terlebih dahulu melakukan proses screening dari tanggal 25 Mei hingga 11 Juni 2022. Untuk kegiatan hari ini, dalam rangka Bakti Kesehatan Polri yang ke-76 dilaksanakan operasi celah bibir dan celah langit sebanyak 29 orang yang dilaksanakan bekerjasama dengan papi dan yayasan celah bibir dan celah langit. Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia Jawa Barat, Dr. Gigi Seto Adriantoro, mengatakan dari 29 pasien yang menjalani operasi, 20 pasien menjalani operasi celah langit-langit, dan 9 pasien operasi celah bibir. Seto menjelaskan tujuan dari operasi ini untuk meningkatkan fungsi bicara dan pengunyahan pada pasien-pasien yang mengalami kelainan celah bibir dan celah langit-langit. Tujuannya adalah untuk selain membantu juga untuk meningkatkan fungsi bicara pengunyahan pada pasien-pasien yang mengalami kelainan celah bibir dan langit-langit. Dan saya berharap, semoga jenis berjalan dengan lecar, semua selamat sebagai operator atau pasien, dan terima kasih pada rumah sakit sartifikasi memberikan support dan dukungannya. Pelainan kesehatan gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi COVID-19.